Assalamualaikum kali ini saya mau nge-review mesin kopi Sanremozu lihat disini lihat jadi mesin Sanremozu ini secara detail dia buatan itali kalau ingin tahu spesifikasinya kita lihat di bagian bawah dia metin itali 3150W jadi listrik maksimal 3150W ini speknya dia ada trailer ini untuk jalurnya lebih rapi ya daripada mesin yang lainnya sama-sama yang tali dari pembuangan di mesin ini dia ada dua dua kenok istilahnya dua step kenok yang pertama dinyalain dia fungsinya nyedot air dari galon jadi jangan langsung dipanasin khawatir nanti belum ada airnya ini dia udah rotary pump nyedot air dari galon setelah nanti boiler udah penuh tinggal dipanasin aja sampai tekanannya dia bisa dipakai nah ini untuk indikatornya untuk pressure pressure steamnya kita setting di angka 1 bar kalau untuk espresso shootnya 9 baran 9.10an nah ini bisa di set ini dia udah volumetric jadi volumetric bisa jingle double mau bikin long black americano bisa ya disini nah ini untuk air panasnya ini dia ada satu keran keran air ini untuk steam dia dia kuteran untuk kiri sama kanan kanannya oke disini ada timernya juga jadi gak perlu pakai alat semacam kayak gini ya nah ini kan butuh ini udah ada jadi enak ada faktornya sepinggir juga dia yang lainnya yang lainnya sekarang kita coba untuk bikin sekarang kita coba untuk bikin espresso saya pakai printer printer dan gak rumah pakai dosing ring printer ini dia ada mode timer nya yang ini single filter ada yang double filter portannya kalau beli mesin ini dapat dapet 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 tiga portannya ini waktunya gak usah dihitung ya gak usah pakai timer ini udah ada waktunya disini masih less pressure nya bisa dilihat hasilnya lumayan kremanya maksimal untuk mempengaruhi krema itu sebenarnya gak cuma gak cuma mesin tapi pengaruh juga di ini saya pakai coba 25 detik pakai ukuran 180 mili hasilnya bagus krema itu ditentukan gak cuma faktor mesinnya tapi faktor kopi itu juga sangat berpengaruh kopinya udah masih fresh atau enggak baru di restek enggak ada kopi yang terlalu sayang banyak dua nya pakai milk light ini udah cek ya ini cek ya 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 cek saya letih cek ya cek cek ya cek ke cewek cek gaya tembakan cek warna jadi kita harus tahu lubangnya, karena untuk menentukan kita steamnya seperti apa, berapa lama dan di mesin ini juga bisa disetting juga sih sebenarnya kanannya berapa tinggi ya mau 1 bar, 2 bar, saran saya jangan terlalu tinggi 1 bar ok kalau terlalu kecil, lama nanti steamnya udah, sekarang saya coba steam baru nyoba ya mesin ini ini hasilnya bagus silky, enggak terlalu foam sekarang saya coba untuk bikin ini saya bikin cappuccino lumayan, enak itu sedikit untuk kopi, eh sorry, untuk mesin espresso santri mozu, 2 group mesin ini saya rekomendasikan kalau ngomong head to head nya mesin ini setara kayak simonelli apia apia i2 ii itu maka ngebutnya apia 2 maka ngebutnya apia 2 hampir setara masih di atasnya simon ee vbm lolo vbm lolo vbm lolo yang 2 group ini masih di atasnya mesin ini enak stabil tapi dari harga sedikit mahal lebih mahal daripada vbm masih setara kayak simonelli terus yang lainnya enggak ada atau eh fiturnya ada youtube kalau di bawah kayak biasanya ada saluran pembuangan sama ada ee selang untuk nyedot air dari galak paling itu jadi paling itu aja terima kasih kalau ada pertanyaan nanti langkah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih